PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD Kota Waringin Timur Dipandu petugas BPBD dan pendampingan guru, para siswa dikenalkan tentang kebencanaan. Potensi bencana di Kota Waringin Timur adalah banjir serta kebakaran hutan dan lahan. Pengenalan sejumlah peralatan milik BPBD juga diberikan kepada mereka. Kegembiraan para siswa semakin terasa, terutama saat mencoba menaiki perahu karet. Dengan senang, mereka mengayuh perahu seolah sedang menyelamatkan korban. Pengenalan tentang kebencanaan dinilai perlu diberikan sejak dini, sehingga mereka dapat lebih sigap dan mengetahui cara menyelamatkan diri saat menghadapi bencana. Merupakan pelayanan kami juga, dengan harapan anak-anak didik yang kita hadirkan pada hari ini, mereka lebih awal untuk bisa mengetahui bagaimana bersikap ketika terjadi bencana. Terutama banjir ya, kalau kita kebakaran lahan dan hutan lebih kepada kualitas udara. Jadi mereka kalau terjadi buruknya kualitas udara, mereka harus secara otomatis menggunakan masker, melindungi diri mereka, agar mereka bisa hidup sehat, beraktifitas seperti biasa. Kegiatan tersebut disambut antusias para siswa. Banyak pelajaran yang mereka dapat, salah satunya pembentukan karakter dalam menjaga alam sekitar untuk mencegah bencana. Mengedukasi anak-anak kita supaya sigap tanggap terhadap bencana, itu saja sih kalau biasa ya. Kalau melihat tadi antusias? Oh sangat antusias, mulai dari kemarin kami dari sekolah TK Fatwa Ketapang, sangat antusias dalam acara ini, dalam edukasi penanggulan bencana ini. Sangat senang, anak-anak sangat luar biasa senang. Untuk anak-anak mungkin lebih mengetahui dan lebih peka lagi ya terhadap bencana. Mungkin penanggulangan bencana banjir terutama, tidak membuang sampah pada sembarangan, harus membuang sampah pada tempatnya. Pengenalan kebencanaan dengan cara yang menarik dan menyenangkan ini, sebagai upaya dalam mendukung program Kota Sampit menjadi kota layak anak. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin, melaporkan.